rindu ibunya Amanda Manopo sebut ada orang yang bikin nyaman siapa dilangsir dari tempo.co Jakarta Amanda Manopo menyampaikan kerinduannya pada mendiang ibunya, ia ingin bertemu dan mengenalkan kepada ibunya orang yang telah membuatnya nyaman, sudah mau sebulan kepergian mami begitu cepat waktu berlalu, banyak hal yang belum dilalui bareng-bareng, ada yang belum Amanda kenalin ke mami yang membuat Amanda merasa nyaman tulis Amanda melalui Instagram story-nya selasa 24 Agustus 2021 Henny Manopo, ibunda Amanda Manopo meninggal pada 25 Juli 2021 setelah berjuang melawan Covid-19 Henny Manopo dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat Amanda juga menyertai unggahannya dengan foto semasa kecilnya bersama mendiang ibunya foto hitam putih ini memperlihatkan Amanda yang berdiri sambil tersenyum manis di samping ibunya I miss you mami, nanti manda ke rumah mami ya, tulis manda unggahan Amanda ini mendapat komentar dari para penggemarnya Kak, bah macam pula aku disuruh mikir ini? ini siapa? oi bismillah cowok ganteng baik dan sayang sama kak manda juga dedy tweet akun at cloud dream disertai unggahan story Amanda beberapa penggemar mendoakan siapapun yang menjadi pilihan Amanda adalah yang terbaik mengenal lewat karyanya manda selalu memberi contoh yang positif sayang keluarga dan semoga mendapat pendamping yang juga tulus menyayangi dan membibingnya tweet akun at smile stream semoga di saat itu tiba dimana manda bisa kenalin seseorang itu ke mami manda mendapatkan seseorang yang bisa mencintai manda dengan tulus dan bisa menggantikan posisi dedy buat jaga manda tweet akun at susan tr21 semenjak berpisah dengan bilisah putra Amanda Manopo belum terdengar dekat dengan seorang pria lagi para penggemar ikatan cinta yang baper sempat menjodohkan Amanda dengan Arya Saloka namun Arya sendiri sudah memiliki istri, putri aneh dan seorang putra ia juga pernah dikasihkan dengan Evan Sanders setelah mengambil foto berdua di sela jeda syuting yang dibantahnya selamat menikmati